Untuk yang spesial nih mas, ada burung murai apa nih mas? Ini murai pasangan. Mantap, selamat sampai tujuan. Oke, selalu, always. Ini Tios Naskari. Oke. Assalamualaikum sobatku, selamat siang. Untuk yang ini OMJ Channel hadirnya di pasar burung pramuka. Untuk tempat ini dipas belokan yang lurusan dari samping gedung pramuka. Kalau terus ada belokan, nah dia untuk tempatnya. Jalan ke depan adalah masakan padang berbelok yang berkiri ya. Itu ke kanan, berbelok ke kanan. Nanti ada pas belokan. Nah, dia untuk tempatnya ini ya. Dan untuk yang ini tersuju nih. Tiosnya maskarin. Nah, untuk Tios Naskari kita lihat. Untuk stok burung apa ya? Yang tersedia di Tios Naskari ini. Nah, untuk Tios Naskari ini adalah di sebelah sini. Nah, untuk dukungannya. Ini dia untuk Tiosnya ya. Untuk dukungannya, OMJ Channel. Bukan subscribe. Dini kanan semuanya. Dan terima kasih. Terima kasih banyak untuk sobat di jamunnya yang sudah setelah menonton OMJ Channel. Kemudian saya selalu dimudahkan untuk rosanya dan perotakan untuk rehatinya untuk teman-temannya yang sedang montau ya di kelas burung mas Karim. Kanan saya dasar. Nah, ini dia untuk mas Karimnya nih. Assalamualaikum mas Karim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih mas? Alhamdulillah, saya sehat lalu. Selanjutnya tanggal 7 mas ya? Tanggal 7. Selanjutnya tanggal 7 Februari ini ya? Nah, untuk sobat kita masih banyak, Bo. Sobat masih banyak? Nah, ada murai palangka panjang, ada palangka kontrol, ada palangka pendek ya. Ada variasi. Oke. Nah, PMR untuk punya posisi. Ada juga murai toko APPN, murai toko ring lokal. Oke. Nah, untuk jala kita masih banyak, Bo. Ini jala ya? Oke. Ada jala putih, jala turen. Kanan yang dewasa ada semua, Bo. Ada semua ya. Untuk yang si mewe ekor kelewar dari murai medan. Ini ada ekor kelewar, Bo. Ya, ekor 20-21. Wah, mantap nih. Satu pasang, Bo. Satu pasang ya? Satu pasang. Oke, nanti kita lihat ya. Nah, nanti saya di lantai, Bo. Yang satu pasang. Oke. Untuk beli satu pasang bisa, satuan juga bisa, Bo. Oke. Untuk yang belum tahun ini mas, buka-tutup mas untuk jasnya. Nah, untuk kita buka jam 5 pagi, Bo. Jam 5 pagi? Jam 5 pagi kita udah buka. Ya, terus tutupnya kita jam 5 sore. Jam 5 sore. Oke. Untuk bantuan kirim atau tuker tambah? Untuk pengiriman selalu melayani, Bo. Ya. Oke. Untuk pengiriman wilayah Jabodetabek, Tegakata kita bisa coba ya. Oke. Nah, bisa banyak di tempat. Caranya Sherlock dulu, tapi Bo. Oke. Sherlock dulu ntar dilihat biaya ongirnya. Setelah silsit biaya ongir, barang langsung kita kirim. Oke. Kalau tuker tambah? Untuk tuker tambah selalu melayani, Bo. Yang penting burung mulus, sehat. Burung mulus, sehat. Barangnya bisa langsung merapat ke Tios, atau langsung lalu-lalu lewat ya. Oke. Mantul nih. Terima kasih banyak, Mas ya. Untuk pengiriman wilayah luar Jabodetabek bisa-bisa, Bo, ya. Oke. Jawa, Sumatera, Bali, bisa-bisa dijangkau, ya. Yang penting tinggal pertanyaan burung apa, telepon, apa enggak langsung di A. Tapi untuk yang wilayah Jawa sama Sumatera itu transfer dulu, Bo. Langsung ke Laki-Laki. Oke. Keluar dari... Tenggung jawab. Oke, tanggung jawab, ya. Ini yang paling penting. Oke, Bo. Oke, langsung di pantau, ya. Kita langsung pantau aja, Mas, ya. Untuk burung-burung yang terserian, nih. Di kiasnya, Mas Karim, posisi anti-dasar. Ada banyak nih di kiasnya, Mas Karim. Dari burung jalak putih yang masih anakan. Untuk burung dari jalak putih yang anakan ini ada jantan, ada betina. Harganya ini dikasih Rp350.000. Untuk jala putih. Posisinya udah mandiri. Ada jantan, ada betina. Nanti tinggal dipilih-pilih. Untuk yang mau kontak, ada di atas video. Silahkan dikontak untuk pemesanan, ya. Dari burung-burung yang tersedia di kiasnya, mas Karim, posisi anti-dasar. Dari jalak putih yang anakan ini juga tersedia, nih. Untuk burung dari jalak putih yang anakan. Dan untuk harganya yang anakan ini Rp280.000. Ada jantan, ada betina. Nanti tinggal dipilih-pilih. Dipantau merapat ke kias, ya. Dari burungnya juga udah mulai mandiri. Dari burung jalak putihnya, nih. Ada setelah dari anakan tigun. Tapi untuk persediaan belum terlalu banyak, ya. Kisaran hari Rabu, nih. Untuk Rabu pagi, udah bisa dipantau, nih. Dari anakan tigun harga Rp70.000. Untuk posisi yang jantan, ini, ya. Untuk pilihan dari anakan tigun. Nah, untuk yang lagi mencari anakan tigun, nanti bisa dipilih-pilih. Tersedia untuk anakan dari tigunnya, nih. Ada juga tersedia dari anakan teruskan, nih. Harganya Rp70.000, ya. Untuk yang masih anakan, untuk teruskannya. Tersedia dari anakan ini juga gak terlalu banyak. Ini yang terpantau. Untuk anak-anakan dari trucuk. Untuk selanjutnya, ada dari trotolan anis merah, nih. Untuk trotolan anis merah, posisi yang pakai ring ini, ya. Untuk yang pakai ring ini, jantan. Harganya dikasih Rp1.000.000. Dari trotolan. Ini udah remaja, ya, hitungannya. Dari anis yang trotolan ini. Dan untuk yang gak pakai ring ini, posisinya gambling-an. Harganya dikasih Rp500.000.000. Untuk yang ini, ya. Nah, silakan dipantau, nih. Untungnya lagi mencari burung anis trotol. Ini mas, ada yang mau diinfokan, mas? Iya, pos. Insya Allah punya untuk info ini, pos. Sekitar malam kita, insya Allah, kita kebaran kacer sebanyak sekali, pos. Wah, mantap. Nah, jadi untuk, pokoknya kalau pengambilan kartai kita lebih murah, pos. Lebih murah, ya. Ya, untuk, insya Allah, kita datang 400 sekor orang. 400 sekor. Kacer mana, mas? Kalimantan, pos. Yang Kalimantan, ya. Pokoknya besoknya bisa dipantau. Itu besok pagi bisa dipantau. Iya, banyak sekali. Nah, mantap, nih. Untuk sobat kejamannya, silakan dipantau untuk kias mas Karim, ya. Lagi mencari burung kacer, nih. Mantap. Untuk pantauan teman-teman kita, ya, yang sedang mantau burung di kias mas Karim, nih. Dari burung-burung yang tersedia banyak di sini, nanti kita pantau, nih. Tetap, masih lumayan, bud? Masih banyak. Masih banyak, ya. Ada jengkok, ada murung-murung dan bubidi, murung-burung HPN, ya. Mantap. Jelak-jelak masih banyak, ya. Jelak-jelak anak, jelak putih anak, jelak-jelak bali, menakut. Oke, kita pantau langsung, nih. Oke. Di sini ada burung apa aja, nih? Ada burung susah sungko, ini, ya. Susah sungko, harga berapa, nih, mas? Susah sungko, jantan, pos. Ini udah rajin semua, ya, yang jantan ini, ya. Nah, 2.100.000, mas. 2.100.000 udah rajin bunyi, maksudnya, mas? Rasin bunyi. Udah rajin bunyi, 2.100.000, nih. Untuk persediaan, masih banyak, ya. Dari burung susah sungko, ini masih ada pilihan. Masih ada pilihan. Nah, untuk bagian atas juga tersedia, nih. Masih ada sungko, nih, tuh. Nih, untuk yang jantan, ya. Masih full, pokoknya. Ini, untuk kandang yang sebelah sini, juga ada, ya. Dari burung susah sungko. Untuk yang betina, harga 2 juta rupiah. Udah siap ternak, ini, ya. Dari burung susah sungko yang betina. Terlalu lagi mencari burung susah sungko betina, ini juga tersedia, nih. Untuk pantauannya, sekarang, murai MH, apa murai gimana, nih, mas? Ini murai MH, body big, bos. MH, body big? Nah, bener-bener yang body big, ya. Bukan yang apa lokal, ya? Bukan yang medium, ya. Bukan yang medium, bukan yang sedang, ya. Salah. Bodi super. Bodi super. Ekor, ekornya bagaimana, nih, mas? Nah, untuk ekor, ini ditanya bukung, bos, ya. Bukung, ini, ya. Bukung. Buntuk kurang, ya. Ekor, bodol, tapi ada, masih ada ekornya. Masih ada ekornya, sedikit, ya. Nah, untuk yang ekor bukung, ini harganya 1 juta 200, bos. 1 juta 200, ya. Mega halus, ya. Mega halus. Terus, posisinya udah makan pura, apa belum? Nah, ini semipur, bos. Semipur, ya. Burung, udah rawatan, udah amat. Oke, kalau yang sebelah sini, bagaimana, ini, mas? Nah, ekor 17. Ekor 17, nih, ya. Nah, ekor 17, posisinya, bos. Bodi besar, ya. Harganya dikasih berapa, nih, mas? Yang ekor 17, harganya 1,7. 1,7 ini, ya. Bodi besar. Nih, kita lihat untuk penampakannya, ya. Ada penampakannya, nih, seperti ini, ya. Penampakannya. Bodi kusuh. Bentar, ya. Bodi besar. Bener-bener, bodi super, bos. Oke. Ini untuk penampakannya, ya. Ekor 17. Ekor 17-an, bos, ya. Ekor 17, seril, nih, mas, ya, udah di centi, ya. Kalau bodi gigi, itu, bos, ini, daun ekornya lebar, ya. Daun ekor lebar. Daun ekornya lebar. Oke. Nah, untuk yang ini, mureh betina medan siapan, nih, mas, ya. Nah, untuk yang nyari, mureh betina medan siapan. Oke. Harga dikasih berapa, nih, mas? Untuk mureh betina medan siapan, harganya 1,2, bos. 1,2. Kalau ekor, ekornya berapa, nih, mas? Ya, ini, bos, standar, sih, bos. Ekor standar, ya. Dua bodinya bodi gigi, bos. 12, 13, cuman bodi besar, ini, ya. Bodi besar. Mantap, mas. Untuk yang lagi mencari, mureh betina, gue, jahat. Masih-missah di nego-nego, ya. Oke, kalau yang sebelah sini, mas? Untuk yang ini, mureh trotol jahat, ring lokal. Ring lokal. Mureh trotol jahat, nih, ya. Harganya berapa, nih, mas? Untuk yang ring biasa, gue, jahat. Ini harganya 1,500, 1,500. Indukannya bagaimana, mas? Indukannya 20, bos. Wih, mantep, ya. Indukannya 20, bos. Wah, untuk gue, sih, mah, gak kalah sama yang APBN, bos, ya. Mantep, gak kalah sama APBN, nih. Cuman ring-nya ring 1, bos. Cuman ring-nya ring lokal, ya. Untuk mureh trotolnya. Kalau yang sebelah sini, bagaimana, mas? Masih sama, bos. Oh, sama ini, ya. Oke, ini juga sama, ring lokal. Nah, ini dia untuk yang ring APBN, seperti ini. Untuk yang ring APBN, Tersedia kisaran ada 4 ekoran, ya. Seperti ini untuk kayu ini dari ring APBN. Ini untuk harganya dikasih berapa, mas? Nah, ini untuk yang pro-tol ring APBN, bos. Oke. Untuk ring APBN, ring-nya double, bos, ya. Ring double, ya. Ada sertifikatnya. Ada sertifikat. Kalau APBN kan hidupan-hidupan bagus buat diberi. Hidupannya udah prestasian, ya. Untuk harganya 1,800,000. 1,800,000-an, ya. Setaknya ada 4 ekor, mas? Untuk hari ini, 3-4 ekor, bos. 3-4 ekor, ya. Oke, mantap, nih. Untuk yang lagi mencari murai APBN, siap merapat. Untuk yang spesial, nih, mas? Iya, bos. Ada burung murai apa, nih, mas? Ini murai pasangan, bos, lu. Murai pasangan? Murai 1 pasang. Cuma kita nggak ada kandang ternaknya, kita pisahin dulu, bos. Dipisahin dulu, ya. Ini untuk ekor, nih, panjang 19 plus, ya, bos, ya, bos. 19 plus, ini, ya. Pau 20, ya, nyampe 19 lebih dikit, mas. 19 lebih dikit, ini, ya. Untuk keistiman burung ini, daunnya lebar, bos. Daun lebar, ini, ya. Burung ekor panjang, daun lebar, terus burungnya bodinya gede, bos, ya. Oke. Nah, seperti ini untuk gaunnya, mas, ya. Iya, gaunnya seperti ini, bosku, ya. Berarti tebal, lebar. Tebal, lebar. Kan juga lebar, tapi tebal juga, bosku, ya. Oke, oke, ini penampakannya. Penampakannya seperti ini, bos. Untuk bagian yang betina, nih, mas, ya. Kalau yang betina, ekornya berapa kisaran, mas? Betina ekornya 13, standar, bos. Ekor 13, ya, standar, ya. Cuma bodinya big, ya. Bodi besar, ya. Udah pernah produksi, belum pasangan, mas. Udah pernah nelor, cuma belum netes, bos. Udah pernah nelor, belum netes. Berapa kali, mas? Satu kali. Ini burung semalam kita ngambil dari Cibupur. Jadi gini, dia punya satu pasang ini, kan. Oke. Kemarin aku punya murid berorok, terus dia tuker tambah. Tuker tambah, mas. Jadi kita mantau, emang bener-bener sepasang, gitu. Oke, jadi udah jodoh, mas, ya. Untuk yang mau ternak-ternak, ya, mas, ya. Iya, buat ternak-ternak, silahkan, bos, menghubungi nomor yang ada di atas video, ya. Iya, mas. Kalau boleh tahu harganya berapa, mas, nih? Kita kasih harga murah, bosku. Cukup harga 5 juta, aja, satu pasang. 5 juta, satu pasang, ini, ya. Udah siap produksi, mas, ya. Iya. Udah siap produksi, nih. Dari murai medan. Dua-duanya pake ring, bos. Dua-duanya pake ring, nih, mas. Bodi besar. Bodi besar. Ekor 19 plus. Udah siap ternak. Nah, silahkan untuk sahabat-sahabat lagi mencari murai medan ini. Silahkan dipantau, ya, untuk bagian yang betinanya. Ini juga ring, ya, bos, ya. Betinanya juga pake ring. Kayaknya ada yang mau dibungkus-bungkus, nih, ya. Bungkus baru kapan, nih, mas? Yang tanya, itu penampakan, nih, penampakan more ring APBN, ya. Ring APBN. Ring APBN, ya. Oke. Nah, ini follow up, ya. Salot. Mau dikirim, apa, bagaimana? Ini masanya beli. Mana, mas, ya. Nah, ini dia untuk kelangganan kiosmas karim untuk mas ini udah gak asing lagi, ya. Mas, dari mana, nih, mas? Sudah. Sudah di suntar, ya. Terima kasih banyak, mas, ya. Ini udah belanya di kiosmas karim. Udah beneran, saya telah lalu. Untuk yang sedang mencari burung SRDC, ini juga tersedia dari burung SRDC ini bagaimana, nih, mas? Ini burung udah bunyi, lah, bos. Udah bunyi? Belum gacar, ya. Cuman belum gacar. Kalau masalah jenis keamin, ya, sudah beragukan, jantan. Pasti jantan, ini, ya. Kalau masalah burung, mas, jinak, gak liar. Jinak, gak liar, ya. Kalau belum bantar, kayak gini, depan kamera, pasti udah apa, kok. Iya, kan? Kayak jet tempur, ya. Ini harganya dikasih berapa, mas? Harganya 500 ribu aja, bos. 500 ribu. Pantaunya udah ngeriwek kasar, apa gimana? Bukan ngeriwek kasar, udah bunyi, cuman belum gacar aja. Cuman belum gacar aja, ya. Untuk pantanya udah bunyi, cuman belum gacar. Nah, silahkan dipantau. Udah rajin, partinya, mas, kepantaunya. Iya, kan. Udah rajin bunyi. Pastinya untuk burung-partinya udah makan pur, mas, ya. Pur total, untuk lihat kotorannya. Boleh. Untuk kotorannya. Udah pur total, ya. Iya. Makannya pur apa, nih, mas? Pur SKM kasar, bos. SKM yang kasar, ya. Ada juga persediaan yang sebelah sini, ada mureh, nih. Mureh, mureh apa, nih, mas? Untuk mureh palangka. Palangka. Palangka, ekor panjang, bos. Ekornya yang panjang. Harganya dikasih berapa, mas? Untuk yang palangka ekor panjang, harganya 700 ribu. 700 ribuan, nih, ya. Untuk stok-stoknya, nih. Masih banyak, ya. Untuk ekor klewer semua, mas, ya. Ini ekor klewer semua, bos. Ekor klewer semua, bos. Yang pondol, pendek, masih ada. Masih ada, ya. Di mana, masih gudang, apa gimana? Enggak, bos. Ini, bos, masih banyak, bos. Oh, di depan, ya. Oh, di daerah, nih. Ini untuk persediaan, nih. Untuk yang mureh palangka, ekor pendek, nih, mas, ya. Nah, ini yang ekor pendek, bos. Ekor pendek, berapa, nih, mas? Yang ekor pendek, harganya cukup 500 ribu, ya. 500 ribu. 500 ribu. Mantap. Yang ekor palangka pendek. Tersedia, ini yang terbantem, mas, ya. Kalau untuk burung, mas, ya, semua, bos. Mulus-mulus. Mulus-mulus, ya. Mantap, nih. Untuk selesatnya, silakan dipantau, ya. Untuk lagi mencari mureh palangka, nih. Tetapnya, masih banyak pilihan. Ada juga mureh betina palangka, nih, mas, ya. Nah, ini untuk yang betina, bos, ya. Betina palangka mulus. Mulus, nih, ya. Mulus. Harganya ini kasih berapa, nih, mas? Harga mureh betina palangka mulus 450. 450. Mulus, nih, ya. Mulus, untuk. Ekornya juga lumayan, nih, panjang-panjang. Nah, udah siapan, ya, bos. Burunya semifur, mas. Nah, untuk yang palangka, nih, semifur, ya. Semifuran, ya. Nah, mantap, mah udah aman, bos. Cuman, udah aman, ya. Udah aman, sekali. Udah, nyampe, berapa minggu, nih, mas? Semingguan, bos, ini. Semingguan, ya. Dikian, sudah seminggu, pasti, ya. Semingguan, jadi masih aman. Nah, kalau yang ini ada yang bondolan, mas, ya. Nah, ini untuk palangka yang bondol, ya, mas. Yang bondol, nih. Nah, untuk palangka yang bondol, kita kasih darah, saya, 450. 450. Ini untuk setok-setoknya, untuk bagian bondol, ya. Ini kalau yang satu. Bulu di jamin batu, di jamin kehat, jamin gemuk, bos. Yang mau sehat, jamin gemuk, ya. Semingguan, semua. Ini untuk atasnya juga masih ada, nih, mas, ya. Ini untuk yang bondol, satunya bodol, satu betina, itu, bos. Oh, satu betina. Oh, satu betina, kayaknya, ya. Bagian jantan, tapi, ya. Jantan. Betul selanjutnya ada dari burung poksai, Hongkong. Ini untuk poksai, Hongkong pantanya udah bunyi, belum, mas? Udah bunyi, ya. Jaminan bunyi, ya. Jaminan jantan. Jaminan jantan. Harganya berapa, nih, mas? Jaminan jantan. Jaminan jantan. 2.700.000. Untuk yang udah pantauan bunyi, ya. Setok 3 ekor, ini. Setok 3 ekor. Setok 3 ekor. Dari burung poksai, Hongkong. Jaminan bunyi semua, silahkan dipantau, ya. Merapat dikasat mas Karim, tersediaan. Dari poksai, Hongkong, pipi putih. Untuk setok dari burung cigun. Ini untuk yang udah pantauan jadi, harga 250. Dari burung cigun, setok banyak, ya. Nanti untuk lagi mencari cigun, bisa dipantau dulu. Ini untuk setok-setoknya, burungnya pantauannya mulus. Jantan pastinya, ya. Udah terpantau nembak. Dan udah makan pur dari burung jadi seperti ini. Ini untuk yang sebelah sini, ada dari burung cucai hijau. Dari burung cucai hijau, ini pantauannya udah jadi apa belum, mas? Udah jadi ini, ya. Udah pantauan bunyi, ya. Udah jadi. Cucai hijau mana ini, mas? Jawa timur. Yang Jawa timuran. Dan untuk harganya kasih berapa, nih? 1,2 juta, ya. Dari burung cucai hijau. Untuk seperti ini. Jadi cucai hijau-nya. Yang udah pantauan jadi atau udah pantauan bunyi. Setoknya ada dua ekor. Untuk yang lagi mencari cucai hijau, nanti bisa dipantau dulu. Nih merapat, ya, ya. Ada setok juga dari burung teledekan, nih. Teledekan yang orang Jawa, ya. Kalau boleh tahu, Jawa mana, nih, mas? Banten, mas. Banten? Iya. Dari Banten, ujung Kulon, ini, ya. Udah pantauan jadi apa belum, ini, mas? Udah ke Pantong Riwik, ya. Pantong Riwik, ya. Rilkasar? Pantong Riwik, ini. Rilkasar, lah. Oke. Harganya ini dikasih berapa? Harganya 600 ribu. 600 ribu, ini, ya. Dari teledekan gunung. Ori, Jawa. Ori, Jawa, ujung Kulon, ya. Ujung Kulon. Setok ada berapa ekor, ini? Oh, untuk setok tinggal satu, ini, bos. Tinggal satu? Mantap, nih. Untuk pantauan ada dari burung kacer. Dari burung kacer ini udah pantauan jadi atau berbunyi, mas, ya? Udah jadi, udah bunyi, bos, ya. Udah total juga. Udah total juga. Harganya dikasih berapa, nih, mas? Nah, untuk harga cukup 650. 650-an, ya. Ini untuk setok banyak, mas, ya? Stok banyak, bos. Masih ada 10 ekoran yang jadi. 10 ekoran, nih. Udah pantauan bunyi. Udah makan furtotal. Untuk yang lagi mencari burung kacer, silahkan dipantau, nih. Burung aman, ya. Untuk burung murai pastol. Murai pastol ini udah pantauan gacer apa belum, nih, mas? Nah, ini udah belajar bunyi, bos, ya? Udah berada-ada bunyi, pasti? Udah ngeriwik-ngeriwik. Udah ngeriwik-ngeriwik. Mantap, nih. Udah belajar bunyi, udah ngeriwik-ngeriwik. Harganya kan ada si berapa, nih? Oh, gak ada, bos, ya? Ganteng banget, dulu, ya? Ganteng banyak, ya. Untuk harganya kasih berapa? Ini 1.500.000 saja. 1.500.000. Kalau pastol, pasti masih dorong, ya? Ini lagi dorong ekor, ya? Lagi dorong ekor. Barannya udah nunggu? Medan ini, mas. Medan jaminan. Ya, Medan jaminan. Indokan, kalau boleh tahu, ukuran berapa, tuh? 20.000, bos, ya? 20.000? Udah nongol, ya? Udah nongol, ya? Udah nongol, ya? Udah nongol, ya? Nah, nanti untuk selamatnya silahkan dipantau, nih, dari Murepastol atau Lepastrotol. Untuk tersedia juga dari burung decu atau kacermini. Untuk kacermini seperti ini. Stoknya masih ada pilihan dari kacermini. Harganya dikasih beraparan untuk yang jantan, mas? 17.000, 170.000, burungnya dokor apa? Bagaimana, nih, mas? Dokor. Dokor, ya? Udah makan fur? Udah, fur. Udah makan fur. Untuk yang bagian betina. Nah, ini tuh yang bagian... Tuh, yang jantan tadi, ya? Kalau ini betina. Ini untuk yang betina berapa, nih, mas? 100.000. 100.000. Untuk bagian decu yang betina, ini. Ini betina, nih. Ini juga ada makan fur. Nah, untuk lagi mencari burung decu, nanti bisa dipantau dulu, nih. Kacermini. Ada setok dari anis merah yang mudahutan. Yang gamblingan harga 350.000. Burunya semi furan, nih, mas? Udah, fur total. Udah makan fur total. Untuk anis merah, posisi yang gamblingan. Nah, silahkan dipantau, ya, untuk yang lagi mencari burung anis merah, nih. Ada juga setok dari anis kembang, nih. Untuk jaminan yang jantan, ya. Harganya dikasih 400.000-an, nih. 400.000, mas, ya. 400.000. Udah makan fur, belum, nas? Udah, pur, mas. Udah makan fur. Nah, tapi masih jangkrik di sini, sih. Tapi masih dicampur jangkrik, ya. Oke. Ini untuk setok juga masih lima, banyak untuk pilihannya. Ada setok dari burung pentai jatim. Posisi lagi bonol, apa dokoran, mas? Nah, lagi dokor, bos. Ada yang bonol, ada yang dokor. Ada yang bonol, ada yang dokor. Posisinya udah aman sekali, bos. Udah aman, ya. Berarti untuk perawatan udah agar aman, ya. Ini perawatannya bisa kan udah lama, bos. Udah lama, ya. Jadi burung udah kepebal, sangat lah. Udah aman sekali. Udah aman, ya. Harga berapa tadi? Itu harga 80.000. 80.000. Dari burung pentai jatim, nih. Untuk posisinya masih lumayan banyak untuk gulian. Nah, untuk lagi mencari pentai jatim, nanti bisa dipantau dulu. Ada setok juga dari burung beranjangan yang dari jatim. Harga 180.000. Udah makan pur belum ini, mas? Nah, campur. Makan pur. Ada jantan, ada betinanya ini? Masih nyampur, ya. Masih nyampur, ya. Nanti untuk yang lagi mencari burung beranjangan, bisa dipilih-pilih. Nah, antara jantan apa betinanya, nih. Untuk setok, nih, dari burung kerak basi, ini yang terpantau, ya. Tinggal segini, nih. Masih ada untuk pilihan, tapi lagi pada dorong ekoran. Harganya dikasih berapa, nih, mas? 50.000. 50.000, ya. 50.000. Untuk kerak basinya, nih. Untuk yang lagi mencari kerak basi, ini udah lama, ya, di sini. Ini, dari burung kerak basi, burungnya juga udah mulai makan pur, nih, ya. Katarannya udah warnanya putih. Untuk persediaan dari burung kapas tembak. Untuk kapas tembak, ini tersedia masih banyak untuk pilihannya, nih. Burungnya mulus-mulus, ya. Udah masuk kerawatan ini, ya? Udah masuk kerawatan, mulus-mulus. Harganya dikasih berapa, nama, mas? 450.000. 450.000. Udah suami, bos. Nanti untuk nego-negonya, silahkan dipantau, ya. Merapat ke jasnya. Atau di kontak WA yang ada di atas video. Dari burung kapas tembak, tersedia masih banyak untuk pilihan, nih. Untuk yang lagi mencari kapas tembak. Ada satu pasang dari burung jalak hongkong. Jalak hongkong ini masih muda, nih, mas, ya? Mudah. Masih muda. Untuk satu pasang, harga 4 juta rupiah. Dari burung jalak hongkongnya, nih. Untuk yang lagi mencari burung jalak hongkong. Nanti bisa dipantau dulu. Untuk burung dari jalak hongkongnya, nih. Ada setok juga dari burung kepodang, nih, mas? Iya. Kepodang Bali, bos, ya. Kepodang emas. Setok burung kepodang emas Bali. Banyak, nih, guys, mas, harim, nih. Harganya yang udah rawatan apa gimana, mas? Udah rawatan, ya, bos. Burung udah anteng, udah jingat. Udah anteng, udah jingat. Udah rawatan, ya. Udah rawatan, ya. Mas, dia lagi dokor. Lagi dokor. Lagi dokor. Harganya dikasih berapa, nih, mas? Rp275, mas. Rp275, aja, ya. Setoknya banyak, nih, mas, ya. Dari burung seperti ini. Apa apa? Ini untuk setoknya bagian atas pasti banyak. Dari burung ini. Untuk kalian lagi mencari burung seperti ini, nanti bisa dipantau, ya. Jika mas, karim, posisi lanjut dasar, nih. Ini untuk yang lagi mencari burung kenari F1. posisi yang makna putih, ini, ya. F1 Ori, ini, ya. F1 Ori, ya, ini, ya. Ada ringnya, kayaknya, mas, ya. Ring peternak, nih. Ini udah bunyi, bos, ya. Udah bunyi? Udah rajin bunyi. Harganya dikasih berapa, mas? 700 ribu. 700 ribu. F1 Ori. Pastinya jantanan, mas, ya. Pastinya jantanan. Dari burung F1, penari F1 yang Ori, ini. Seperti ini untuk naturalnya. Ada selot, mas, ya. Iya, murai bondol, bos. Murai bondol atau ekor pendek, nih. Harga berapa, nih? 500 ribu. 500 ribu dari murai palangka, ya. Iya, jawab. Mantap. Fungkus, nih, untuk murai palangkanya. Nah, ini untuk mas, bosnya yang beli, ya. Mas, bos, dari mana, mas? Jati negara. Jati negara, wajah, ceket banget. Nah, terima kasih banyak, mas, ya. Tidak ada saat selalu, nih. Ada juga tersedia dari burung Samyong, nih. Untuk Samyong, udah dewasa belum menyimak? Udah dewasa, ya. Berarti pantauannya bagaimana, nih? Betina. Harganya dikasih berapanan? 550, ya. Dari burung Samyong. Nah, untuk yang lagi mencari burung Samyong, ini nanti bisa dipantau dulu. Itu kan, mas Karim, bagian betina. Ada juga setoknya dari burung Palak, Australia. Untuk satu pasang, harga berapa, nih, mas? 1,3. 1.300.000. Udah dewasa apa belum, nih? Udah siapan. Udah siapan, ya. Udah siap ternak. Untuk yang lagi mencari Palak, Australia, ini untuk warna-warna yang tersedia, nih. Untuk bagian bawah, ya. Ada juga tersedia dari burung Jalak, Bali. Yang masih muda, nih, mas, ya. Yang masih muda, harga... Tiga juta lima ratus. Untuk yang masih muda, ya. Tapi udah makan pur pantauannya. Dari burung Jalak, Bali. Untuk Jalak, Bali ini aman bersertifikat. Jadi aman untuk dipelihara. Nanti untuk yang lagi mencari burung seperti ini, sudah dipantau dulu, nih. Ada juga dari Jalak, Rio ini, nih. Untuk Jalak, Rio juga tersedia, ya. Harga Rp. 130.000. Dari burung Jalak, Rio. Iya, mas? Enggak. Nah, untuk yang lagi mencari burung Jalak, Rio, nanti bisa dipantau dulu. Ini tersedia ada pilihan antara jantan atau bagimanya. Burung semifuran, ya, untuk burung bahannya. Nah, untuk persediaan ada juga dari burung Jalak Putih yang udah dewasa, harga Rp. 500.000. Untuk yang lagi mencari burung Jalak Putih. Nanti bisa dipantau dulu, ya. Untuk Jalak Putihnya. Ini tersedia masih banyak, nih. Untuk yang lagi mencari burung Jalak Putih. Mungkin di sini ada jantan, ada petina. Nanti tinggal dipelih-pelih. Nah, ini untuk yang lagi mencari, nih. Mas Bosnya, nih, kedua, nih. Mas, terima kasih banyak, ya. Tama-tama. Mudah-mudahan saya selalu, nih, untuk Mas ini, siapa namanya Soepala, sini. Mas Purnomo. Ini untuk Mas Karim. Oke, Bu Sida. Terima kasih, Sida. Terima kasih banyak, ya. Terima kasih, ya. Untuk ini masih akhir, pokoknya, Bos. Oke. Langsung aja merapat. Kalau nggak lihat merapat, bisa lalu-lalu. Oke. Oke. Mudah-mudahan saya selalu, Mas Karim. Untuk kelasnya, mudah-mudahan Mas Laris Manis. Dan terima kasih banyak, untuk Soepala Bisa Manis yang sudah menonton. Silahkan dikunjungi. Untuk kelas Mas Karim, ada ini yang berdasar. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.